Al-Fatihah 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 Tapi muka kamu gak kelihatan Oke lanjut Nama ini Umur berapa Semester berapa Nama saya inisialnya S Umurnya 19 Oh 19 Sekarang masuk ke semester Semester 5 ya Terus Terus saya mengajari si pira-pira Di awal dengan abang Bersama kalau dikenal Sampai dari Ya Maksud saya ambil ini ya Tentu Begini Siapa tadi ini S ya Mister S ya Jangan Mister X ya Bahaya om S S Jadi Kita panjang Awal mula abang itu Tahun 85 Eh 81 82 83 Dulu abang belajar ngurut Dari Cimande Singkatnya Belajar ngurut Lalu abang belajar silat Oke Belajar tenaga dalam Belajar ilmu hikmah Belajar juga ilmu santai Tapi sekarang Mantan dukun Santet Kayak orang Kristen siapa Tony Tony Daud Tony Daud Itu salah satu Dukunnya Bapak Presiden SPI Ya Ini adalah Kristen Nah Singkat cerita Singkat cerita Abang Cepat datang Singkat cerita Men yang pun aktif Pakut ini Bu Itu Bu Diana Dan seaktif Ada anak kecil Sudah berapa hari Sembuh-sembuh Tidak sembuh-sembuh Pas dipaksa di dokter Sekarang Dia anak yatim Dan dia mau kesian Anak yatim Anak yatim Anak yatim memang Susmampu anak yatim Jada-jada jokonya 60 Jada-jada cantiknya Begini Sebeni Ucap duit Jadi Lagi Di anak Kemari Lagi Terimpriop Ada yang bilang Diikutin sama Nenek-nenek Di panggul Sini-nenek Sini-nenek Katanya Kalau memang bener Begitu Aslinya Nekin ke atas Abang lebih seneng Ngobati orang Yang terkena Jin Jin pasik Atau kena santir Lebih seneng Karena kita Tahu kuncinya Tapi kalau Yang berdokteran Ya abang Mesti belajar dokter lagi Bila gitu Orang yang Kurangnya Orang yang Bapaknya dokter Eh Bapaknya dokter Kalau anaknya Tidak sekolah dokter Bisa jadi dokter Bisa gak? Bisa Bisa Gak Ya Orang dikit lagi Men Pakai sapuk Kayak baru Nah jadi Sekarang Gak berjalanan Kembali Kembali Abang Abang punya Kisah Mungkin Kamu pernah alami Sebagai Laki-laki Sebagai Perempuan Tersakiti Oleh Yang Perempuan Oleh Laki-laki Oke Yang Laki-laki Oleh Perempuan Dulu Nah lalu Juga Ada juga Tetangga Yang Menyakiti Dulu ya Ada juga Musen Musen Saking Saking Hinaan Dan Cacian Apa Semua Paling Pedas Sakitnya Kalau Kalau Bahasa Kepata Duri Dalam Dada Itu Seribu Duri Dalam Dada Itu Tidak Bisa Tercabuk Dan Perihnya Bagi Potong Orang Terus Dikasih Jeruk Nipis Perihnya Kali Seribu Sakit Orang-orang Yang Belajar Sakit Teluk Itu Rata-rata Orang Tersakit Beda Dengan Orang Yang Nyupang Ngepet Pesugian Karena Dia Hidupnya Susah Maka Menambil Jalan Bintas Oke Nah Lalu Sehingga Abang Belajar Setiap Daerah Ada Ilmu Sakit Tidak Akan Pernah Hilang Sampai Kiamat Karena Ilmu Lelur Ilmu Adat Jadi Israel Begini Di dunia Ini Indonesia Itu Ada Ilmu Apa Ilmu Al-Quran Ilmu Al-Quran Ilmu Fikih Ilmu Hadis Ilmu Dakwah Ilmu Falakiyah Ada Ilmu Leluhur Atau Ilmu Santet Sampai Kiamat Tidak Akan Pernah Kalau Ada Orang Ah Saya Tidak Masalah Karena Kamu Belum Berkali Santet Ada Yang Nantangin Nadi Saya Siap Santet Bang Kalau Kita Ngaku Kita Kena Pasal Kena Pasal Ada Undang-Undangnya Tapi Belum Bisa Dilakukan Karena Kalau Satu Tidak Bisa Terbukti Dengan Secara Ilmu Kepolisian Undang-Undang Maupun Ilmu Dokter Nanti Abang Kasih Lihat Satu Dokter Satu Riwayat Dokter Yang Tidak Percaya Dengan Santet Akhirnya Percaya Dokter Alibedah Itu Di Youtube Sudah Di Hapus Kalian Ditergur Ikatan Dokter Indonesia Kembali Ke Abang Bahwa Hingga Abang Belajar Setiap Daerah Abang Belajar Di Banten 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 Sukabumi Setubondo Bodewoso Magelang Bajuwangi Bali Keliling Kenapa Karena Tersakit Ya mungkin dulu Abang masih muda Masih sifat Dendamnya Masih ada Sifat Sombongnya Masih ada Sifat Jawaranya Jawaranya Masih ada Disakitin Gak apa-apa Taruh Lihat Abang gak Persebutkan Abang pernah Tersakiti oleh Wanita Sakit Mbak Abang bilang Semua Ya Mr. X Ini Mr. S Ya Kamu Abang akan Apa Abang hajar Abang matiin Walaupun habis Mobil Depan Bapak Ibu Depan Bapak Ibu Ini cerita Abang deh Masih cerita Orang lain Karena Tanya siapa Ini Repot Tanya 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 Ya Karena kamu Menyikin Abang Kamu sudah Berjuang Wahid batin Jiwa raga Abang Istri Untuk Kamu Itu Itulah Salahnya Abang Karena Terlalu cinta Kepada manusia Cinta Itu Bulsit Cinta Itu Bohong Cinta Bisa Itu Kepada Tuhan Kamu Dan Kepada Nabi Kamu Selesai Kepada Manusia Yang dikasih Dan Saya Dari Pada Saat Istri Abang Pertama Meninggal Orang Cinta Sejati Mau Lama Masuk Kuburan Gak Mau Tapi Sejati Bistri Meninggal Suami Meninggal Masuk Kepada Kuburan Ikutan Tidak Mau Itu Abang Abang Ancem Ya Ancem Abang Dusir Duduk Dahir Tidak 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 Mau Sakit Tidak 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 Abang Kerjain Kerjain Ini Banyak Macam Ada Dipuasakan Yang Gak Pake Fudu Dolong Gitu Fudu Main Anak Kecil Kalau Itu Tidak Tidak Dusuk Palayun Kayak Main Anak Kecil Kalau Abang Main Gabungan Beda Nah Itu Orang Cantik Kalau Kamu Ngocet Aku Ngasih Fotok Ada Sini Mas Kenangan Pahit Tidak Tidak Ada Juga Indah Ini Tapi Sakit Dia Bukan Main Pernah Kamu Dihina Perempuan Blok Ya Entah Jangan Jangan Kamu Laki Laki Blok Jangan Ya Kamu Mari Nah Itu Apa Kerjakan Apa Puasa Ada Ada Pake Puasa Ada Tidak Oke Ada Pake Jin Ada Pake Ular Ada Pake Macem-macem Ada Pake Alam Ya Makanya Salah Satu Yang Disis Sama Abang Musuh Abang 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 Dateng Tantain Kemari Dater Kemari Abang Tid Duduk Langsung Kota Lalu Itu Yang Guna-guna Itu Keliring Muter Ya Apa Persebutin Daerah Ada Daerah Barat Itu Muter Aja Pake Cerana Pendek Perempuan Nggak Mandi Sebulan Nggak Ganti Baju Puter Cantik Dikai Apa Terima kasih Setelah Setelah Cedah Berikut Itu Dia Wadahnya Pake Apa Kalau Bukan Pake Jean Ada Yang Pake Jean Ada Yang Memang Dengan Lambut Ada Yang Memang Dengan Serana Dalam Ada Memang Dengan Media Foto Saja Siati Jadi Kalau Foto Masa DPD Foto Itu Diambil Dari Segama Orang Ya Kamu Bilang Jangan Nyakit Aku Ya Tapi Kalau Mau Nyakit Nggak Apa Masih Ada Allah Masih Ada Tuhan Masih Ada Abang Bagi Abang Lebih Senang Ngobatin Orang Kena Santet Daripada Penyakit Medis Kalau Medis Antara Manusia Dengan Tuhannya Nah Penyakit Medis Itu Karena Apa Karena Kita Punya Kekurangan Dan Kesalahan Dan Kujian Dari Allah Untuk Ampun Dan Dosa Satu Biar Kita Lebih Lebih Kepada Tuhan Kita Beragama Muslim Dari Tuhan Kamu Tuhan Kamu Dan Mulit Abang Nom Muslim Sudah Tidak Praktik Ada Islam Mungkin Disini Kalau Sampai Pakai Vulu Itu Kayak Luling 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 Pake Boneka Boneka Beli Bonekanya Ada Beli Di Shopping Lajarnya Juga Ada Alat Buat Nyantret Tidak Vulu Tidak Ada Tapi Ada Bacaan Dia main 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 Sebenarnya Apa Gak boleh Buka Semua Tapi Digunakan Oleh Okdung Okdung Yang tidak Betul menjawab Kalau Cuman Buat Nusuk 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 Itu Maaf Aja Mainan Anak Kecil Karena Cepet Diobatin Bisa Cepet Diobatin Cepet Cepet Sendir Men Punya Nama Ini Nggak Si Kok Desmond Ya Bu Ya Punya Jadi Itu Apa Namanya Lebih Cepat Sebentar Ya Karena Ini Kita bisa Cerita Masalah Santet Karena Ini Cerita 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 Benar Bahwa Omnya Itu Santet Ma Atau Ma Bunda Bu Assalamualaikum 안 trên Ya udah bang паль sudah jalan Up Suka Labu GTA En O en 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 improvisasi jadi kita yang minum-minum ya kalau bisa bangunin datang kembali cuci muka ya mana-mana yang udah udah mulai enggak-enggak ibu-ibu saya tepon dikasih ini aja sudah angkat teponnya saya tepon kekasih ini ya ya hai 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 di sana kampus semua ini Bu Diana dari Tanjung Priok Hai Bebo Hai Bu Diana ini seorang suka nolongin orang bapak sakit ke bapak masuk rumah sakit BPJSC susah atau apa anak bu Diana inilah yang mengurusnya kamu boleh kita nombor teleponnya nanti gitu ya itu hanya nah ini sekarang ini airnya mana men hai 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 jadi ini lagi cerita ini Bu cerita masalah saya belajar telur tuh bagaimana ini bagaimana ini sikap ya Bu ya mana ya Bu ini ini oh ini hai 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 eh eh tapi lanjutin sebentar ya karena mungkin yang putihannya nggak bisa lama-lama lalu rumah sakit tadi jadi cerita sedikit Bu gimana Bu kita tanya sedikit tanpet lah dan lumayan ada orang ngomong begini 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 oh iya ada satu orang masih masuk rumah sakit begini begini nah itu anak berapa hari sakit sakitnya bagaimana dalam keadaan bagaimana gitu makanya dibawa ke mana-mana disingkat teman-teman ini hanya sudah berapa dengan kata kekuatan our é kencangan atau apa orang yang tidak mampu dan yatim yatim ya Hai karena ini kan awalnya sih berbawa dokter sinat-singatana anak ini mungkin menerok gitu Jadi saya inisiatif seruara rumah sakit Rumah sakit kita bawa ternyata di cek itu dari cek darah, paru-paru semua itu gak ada penyakit Cuman anak ini kayak udah kosong lah, pikiran itu udah kosong, gak fokus gitu kan, gak mau bicara gitu Dokter pun bingung gak ada penyakitnya Akhirnya dirujung ke Rumah sakit Islam Rumah sakit Islam, di depan pasien itu kan, ini kan ruangan anak-anak ya Ini demi Allah bukan bonggong ceritanya ibu ya Ini demi Allah cerita nyata nih, jangan jangan bonggong Berarti itu tuh kita di muka hukum yang berlaku di negara Indonesia Terus di depan pasien, eh di depan kursi apa, tempat indonesia anak yang saya lulus ini kan ada pasien juga tuh Ada orang yang besuk nih, ibu ibu masih muda lah Terus saya dipanggil gini, ibu, ini kasihan anak ini Saya ngeliat kok tadi masuk rumah sakit kader ngeliat anak ini Jadi wajarnya nenek-nenek tapi padanya anak kecil gitu Ya masa sih mbak ya Kayak potnya dia katanya Karena dia tulang idar, dia tuh katanya gak ada satu Jadi dia bisa ngobatin lah gitu, bisa ngobatin lah gitu, bisa ngobatin lah gitu Karena mungkin dokter penasaran kali ya Ini gak ada penyakitnya Tapi pandangan udah kosong sih, udah mau makan Kalau dikasih, di shot-in sama ibunya dia gak mau gitu Tapi kalau ada orang yang shot-innya mau Nah tadi marah tuh jalan drogas, dokter kata-kata, katanya dia nombok-nombok Udah nombok lagi, biusnya tuh dilepas, terus kakinya dipukul-pukulnya gitu Terus ibu disini tadi yang bawa apa? Ada nenek-nenek Iya, jadi katanya sih Ada orang disitu rumah sakit, kita gimana? Ada katanya sih Di dalam tubuhnya disini ada nenek-nenek bongkok Yang ngomong siapa? Yang ngomong yang busuk Busuk Ibu ceritanya-ceritanya ibu lagi besuk nih Eh lagi, ini kerja sakit, bisa ada orang, kau ibu gimana? Ada orang besuk, yang di depan itu gak besuk Ibu pun saya dipanggil Mbak, sini deh, itu siapa? Saya bilang tetangga saya, saya bilang gitu Mbak, ini anak katanya kayaknya gak wajar Dia bilang, anak saya liat itu, saya pertama kali liat itu Badannya dia tapi wajarnya meme-meme Masa sih mbak, saya bilang itu iya Katanya kalau bisa diobati aja deh Kata saya udah cukup lama kenal sama Bang Haji Dan saya konsultasi Kemudian saya datang kemari Untuk pengobatan gitu Anak pengobatan berapa? 10 tahun Jadi sampai sekarang udah berapa hari? Udah 4 hari 4 hari cuman ya butuh kadang Ngomong masih ngambung ngomong Cuman matanya dia yang kotak-kotot gitu Dan dia bicara juga memang mau bicara Udah saya rayu apa Tetap dia ngambung bicara Terkadang, terkadang itu kan ibunya tuh dipukulin Kadang-kadang dia Kadang-kadang dia Kadang-kadang dia Kalau pas Mungkin ya kalau menurut yang orang besuk itu Katanya nenek itu datang Nanti pergi Datang lagi nanti pergi Jadi kalau nanti pas dia datang itu Dia duduk bersira gitu Begini-bini Habis ngebungkuk Emang percis Anak itu suka begitu Kau udah begitu udah Dikannya juga gak kenal itu Kata orang itu, kata orang Indigo ya, saya Indigo sekarang ya, yang ibu baru kenal itu, katanya nenek-nenek leluhur ya? Iya, leluhur. Jadi katanya gini, Pak Haji, nenek itu sebenarnya ada yang pengen diungkapin sama nenek itu gitu. Makanya kalau bisa nanti, kalau mbak punya kenalan dibawa aja, nanti nenek itu penyampaiannya apa gitu. Mau masuk ke badannya gitu? Badan yang anak umur 10 tahun. Maksudnya, pakai perantara, Pak Haji, jadi nanti nenek-nenek itu masuk ke badan dia tadi, bukan dia yang mau bicara gitu. Iya, itu ada dua macam. Ada yang beneran, ada yang tidak. Jadi kalau orang kesurupan beneran itu, kamu gampang ambil aja ini. Ini ambil teh ayam, kejel mulutnya. Kalau dia sadar, tidak ada. Kalau dia kesurupan yang ngelotot, bener gitu, itu benar. Itu pun masih belum tentu benar. Karena banyak acting film sekarang ini kan, bener-bener menghoror. Nah, kalaupun dia pesanannya benar, untuk membuktikan orang kesurupan itu benar, ambil aja air panas, taruh air dikit. Itu akan diminum abis kopi. Bener. Iya. Iya, setelah seperti itu. Kopi panas pun diminum. Minum. Itu karena ada penanda kejadian juga, di catanda seperti itu. Kamu empat. Dan pernah juga membantikan orang yang dari kodam leluhurnya, macan, ada dihitung abang itu, sampai istinya baru nikah itu, cekek, anaknya baru lain dibanti ke kasut. Ini orang wujud sih. Lihat dihitung abang ke bawah. Ini dia telpon, ini dia telpon, ini dia telpon, dan lain-lain, dia telpon, dan orang wabat ini. Alhamdulillah sekarang, sekarang sih. Karena orang leluhur itu tidak semuanya baik untuk diri kita. Baik untuk ibu, baik untuk abang, baik untuk ibu, baik untuk ibu buat kamu. Ibu, itu bisa kembali juga ke masalah santai. Apa lagi ibu? Ada, kita aja lihat. Ini abang ini bikinin air, kebenernya ini air, campuran air zam-zam, air surawat. Ya. Naik puasa abang, dari tahun 1985 sampai sekarang, ada di bawah air bibitnya. Nanti kamu boleh lihat di kamu pakai abang. Nah, jadi kita campur semuanya ini. Nah, ini kita buat obat. Nanti air ini dibidumin aja sesedok-sesedok, terus diusapin kepalanya, taruh di mangkok. Tepuk aja ya, besapin kepalanya, mukanya, tangannya, kaki, semua yang rata. Ya, lalu dibacakan surat hari kelas. 7 kali. Bacain aja. Terus diusapin. Nah, itu selama 3 hari. Ini gak udah habis. Ini tambah lagi, tambah lagi, tambah lagi, tambah lagi. Gitu. Kalau memang dokter masih bingung juga, yang mudah-mudahan sebelum 3 hari udah sebuah. Ya. Tapi jangan tahu dokter, gak enak ya. Jadi, ya karena gini ya, karena ini masalah nyawa. Nah, karena dulu, dulu ada orang, anak sebut tahun itu sampai meninggal. Saya meninggal. Itu, gue taunya panas dalamnya terlalu tinggi di dalam badannya. Jadi, dia ngacok ngomongnya. Nah, tapi kalau memang benar dari gangguan MNN yang mengaku leluhur, karena setan itu bisa mengaku siapa saja. Bisa menyerupai kamu, kamu semua bisa. Karena Rabbi Suleiman aja, istrinya Rabbi Suleiman itu, Ratu Birgis itu ada jinnya Rabbi Suleiman menyerupai Rabbi Suleiman. Sehingga ketahuan dengan Rabbi Suleiman itu, atau masukin botol dibuang ke laut. Itu riwayat ini berbunuh-bunuh. Nah, jadi, karena ada orang ngomong begini, ya, sekarang kita buktikan, dengan kehebatan ayat Allah, ilmu Allah, dan kehebatan keyakinan kita kepada Allah di kita. Ya. Pak Gwanaway siapa? Ais. Ais. Namanya Aisah Taufaro. Selamat malam. 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 Bagi dia santet itu, itu banyak macamnya. Tentunya dengan jin atau setah, jin kafir, diperintah, padahal lagi dengan sugesti. Ada psikolog, apa ya, dengan sugesti maksud kita kita hantam. Sebenarnya apa nggak boleh buka semua, tapi intinya aja ya. Jadi ada juga, tidak pakai yang boneka boneka full itu tidak perlu. Foto juga bisa. Ada juga yang kota anak kuburan itu untuk menghancurkan. Untuk menghancurkan usaha, biasanya. Oh, bunder. Tapi itu termasuk santet atau? Itu santet. Santet. Saya ada, abang gagang di Bogor ya, orang muslim. Kita lontong, santet terus, santet terus. Mereka sudah berlaku sepi. Abang bilang, coba pakai CCTV. Pakai CCTV, ya abang kaget. Yang ketiga siapa? Perempuan. Iya, anak ngomongilah. Ya abang tolong buat abang orang Kristen. Yang nyantet pernah gini, gitu kan. Ini abang cuma bilang, ya udah kamu bikinin air surawat, kamu bikinin air surawat, dan gini-gini-gini, Itu menghancurkan usaha. Itu usaha. Kalo ke orang beda. Kalo ke orang, ada yang dengan, ini bendanya nih. Kalo dulu abang belajar, gitu. Tiup. Bisa jadi burung, sihir. Atau bola api. Masuk ke rumah. Masuk ke rumah. Masuk ke rumah ini. Itu bendanya bebas atau apa aja? Bendanya dulu kalo abang gausin. Ada juga ular. Ular hitam. Ya kalo abang tuh manggil ular di hutan. Panggil di kiri doang, panggil. Baca. Masuk ke karung. Dari karung. Puyi itu. Dujuk-dujuk, ya. Berarti jini udah masuk ke dalam ular itu. Ya tinggal kita lempar. Ke rumah siapa? Rumah kamu. Lempar aja tuh ular. 10 biji kek. 5 biji kek. Nah orang bangun tidur kemana? Makanya kamu hati-hati kalo bangun tidur. Orang bangun tidur kemana? Kamar bangun. Kita kabur nilu di kamar nilu. Nyatek siapa aja. Pokoknya harus mati di rumah kamu siapa aja. Ibu bapak. Ibu bapak. Ibu kamu ada orang. Natek. Ular itu hilang. Mati. Itu yang mau. Dari kampung kesempatan. Karena dari wilayah-wilayah beda-beda. Dari pantang beda. Dari kampung setu. Kasih beda. Dari pantang uang beda. Dari bodoh wosu beda. Situ bodoh beda. Dari baling beda. Dari pantang beda. Balu gimana Pak Ibu? Hmm? Ya gak ada lah. Ya gak ngomongin. Gak ada. Ya. Ya gak pakai rambut itu Bang. Berarti kalau mendapatinya dari orangnya itu gimana Pak? Soalnya gini. Seorang lelaki sakit hati dengan kamu. Lalu dia belaga jalan belaga apa diambil rambut kamu. Atau dia bekerjasama dengan temen kamu yang serik juga nih. Kamu dua nih. Ini serik juga. Ya kan? Lalu ini senang sama cowoknya kayak diambil em. Ya kan? Ya kan? Diambilah rambut kamu nih. Kamu satu kosan. Makanya orang hair itu. Kepuat itu rambut gak perlu buang sembarangan. Kumpulin nanti mandi ada sebesar. Diajak mandi. Lalu buang itu gak sembarangan. Kalau disirpun apa ada sisa rambut atau apa. Bisa nanti ada caranya. Dari foto bisa. Dari boneka bisa. Dari foto bisa. Dari dan lain-lain. Tapi saat itu dulu seorang per orang itu tuh bisa berkelompoknya sih? Maksudnya kurang macam? Yang melakuin sakit itu berkelompok kan kayak ada kebagian tugasnya? Oh enggak. Atau semua orang? Enggak. Tapi biasanya. Biasanya. Kita belajar nih. Sama satu guru. Nah kita pas belajar kita tau tuh. Waduh temen gue. Belajar buku bareng dulu nih. Alumni 2019. Alumni 2022. Gitu ya. Ini temen santai gitu ya. Kita kenal. Nanti suatu ketika. Kalau ada yang sakit ke kita. Kita tinggal tanya dia. Lu nyatet dia enggak? Lu nyatet dia enggak? Enggak bang. Lu tinggal enggak. Kalau lu nyatet lu cabut. Lu enggak gua sikat nih. Nanti gua ditobat. Lu yang mati gua yang mati. Bukan bang. Lu benar lagi. Pernah begitu. Gak taunya temen abang. Akhirnya minta darah. Akhirnya minta maaf. Bang bilang itu pasir abang. Dan lanjutkan lagi satu. Maksudnya. Ini mungkin. Jadi. Mas. Mas. Ada thanat ada sayung aja… Pake ayamnya lah, Sekomen pengakit kapitannya lah… Di lu kan? Kita tadi. Kamu bilang tadi. ício後 hijau lo minum大. «Bawa media santai itu banyak macamnya. Ada yang pakai petri mati… Ada yang pakai ayam… Hayam hitam, hayam minit, Ada yang pakai ular, Ada yang pakai kudu batuk, mereka pakai kambing berarti biasa yang bantunya itu muridnya kenalannya yang nyari bahan-bahan gampang kita sendiri jika barang yang mudah di-mudah dicari tentuinnya gimana lho kapan pake misalnya pake ular atau pake foto pake boneka itu tentuinnya gimana atau tentuin apanya tentuin matinya ini kita udah nggak bicara Tuhan ya udah bicara Allah kita bicara setan kita bersekutu dengan saya tunggu waktunya kapan tidak semua manusia bisa di sadar nah jangan salah tapi jangan salah juga setiap manusia punya hari naasnya dari tanggal lahir hati-hati tanggal lahir jadi dicari hari naas hari sialnya tapi tidak semua bisa kalau dia kuat zikir waktu dia berdoa dan dia ada yang bilang oh kalau gue nggak percaya kalau nggak percaya nggak kena nggak juga nggak juga makanya dia nantangin abang gitu bang dikasih mobil begini-gini ya beko dong gue maksudnya aku ngikutin lo goblok maksudnya gue makan tayu nyantet lagi ya kan jangan ngomong di umum nggak ngomong begitu diem-diem aja rumah abang bang nyantet gue kalau orang nyantet itu nggak mau ngomong diem-diem kalau dulu guru abang lebih sadis kamu perempuan yang menghina kamu ludayu ludayu itu kamu diambil diambil ludayu ini nggak berjaya tapi tidak dengan ayat Allah dan salawat dan ilmu Allah ya di luar jadi jangan kita sebagai laki-laki melihat perempuan sebagai perempuan melihat laki-laki jangan kalau nggak suka ya bila nggak suka ada yang baik yang udah kita rusak kita mainin untuk perempuan itu kita tinggalin atau laki-laki sudah berjuang sudah apa, sudah apa, sudah apa, sudah apa, itu bisa sakitin untuk perempuan yang mati ya untuk ceket banget, kok yang paling murah itu kan mati ya kok yang akhir paling keringat ada sepala mati sepala mati itu keringat ya hidup raga mati kagak di tempat tidur ada yang lumpuh kaya mati orang iya, jadi tempat tidur aja makan juga berat tempat tidur ada yang langsung mati ada kalau di padang juga ada tuh namanya mulut langsung mekorak kemurusan itu langsung itu justru per detik kita dahulu sehingga lah ada juga namanya telur apalah jadi ada abang tau itu tau telur kamu tinggal nilai simpil tau gitu sekebih pun tau korek api aja boleh ngadep seno simpil aja bahannya apa yang bersebutnya setelah kamu buka baju ya kan kena tangan kena ini semua semua pakai anduk semua semua mandi buah tak apa jadi nggak bisa duk pakai pemuka pakai pemuka pakai ke badan kena ternyata 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 kalau di santet itu ada masanya ini cuma bisa seminggu nih ada betul ada jadi bang kesian bang kita cabut aja tiga bulan aja gitu ini tiga bulan biar disadar jadi misalnya misalnya oh ini bang mati aja akhirnya dibikin diserah mati jadi diserah mati itu ya dibikin kayak tadi nggak mati nggak buah aja bagaimana sih itu kayak gitu bang nah itu langsung kembang aja kayak gimana itu bang foto lah pakai ayam lah gitu iya jadi gimana permintaan dari dari si pasien ada sih pernah dulu suaminya suka main perempuan terus masih agak sadar nggak nggak hidupin anak istrinya disakitin dipukulin lalu dirinya tapi lebih cinta ke sana gitu kan jadi suruh pisahin nah terus kata ibu ini bagaimana kalau kita bikin separah mati aja bang gitu ya biar nanti kalau dia sakit saya ngurusin nah bukan bikin muda aja tetap di rumah saya bang nanti ibu kita obatin ini kan salah tuh sama lo sama lo sama cewek kata sih kalau cewek ngambil suami orang pelakor tuh lintah tolong itu mau pelakor itu obatin tetap di sini kan lu gua puluhan tau lu matanda lu gitu lu apanya apanya buang air itu semua diurus semua akhirnya pas terbang cabut bang di tiga bulan dia udah nangis dan minta maaf ya kan sadar kan wah akhirnya sekarang sholatnya rajin ke masjid gua udah gak berani lagi alas alas alasannya apa tuh hukuman dari Allah orang marah masih untung dikasih itu sara kan itu emang sih bingnya udah tuan banyak bing, masih gagah tuan bingnya banyak bing, masih gagah ya kan itu berkeoperasi plastik aja di media apa lu ha media biar orang tau itu bisa kambing, bisa ayam bisa macam-macam ada gak yang abang gak bisa ngomong ada macam jadi konsumatifnya kambing itu lebih sakit? enggak juga enggak juga tergak ke petunjuk aja oh dia ini dia begini kita lihat dulu ini kekuatannya disini ikutan disini kita campur dulu kekuatan dia apa yang harus diperlukan dan anda pakai ini ya ini kita akan ada yang dengan kuasa atau tidak dengan kuasa oh kalau bila itu berat kita hantar dengan kuasa itu kuasaan dari abang sendiri apa kan maksudnya nggak kasih ya udah ngasih duit seperti ini di dunia maksudnya hasil gitu ya atau nya hasil aja enggak perlu foto aja ada pantangan yang harus dilakuin sama pasiennya enggak sama abang pantangannya Hai selama dia belum itu mesti tidur pagi terus dia berobat ya kan kayak kayak berobat ke yang lebih pintar dan pengobatan santet bisa berbalik diri apa karena jujur dosanya besar dan resikonya besar pada pada nyawa apa makanya bayarannya besar karena dosanya besar dan aroninya olah-olah balik Hai kamu jangan sakit hati sama abang ya buci kalau ini muka dulu ya kalau senyum lebih ganteng ini seperti itu ya jadi panjangnya masyarakat karena selama 40 tahun sekarang ini sampai sekarang ini ya dikulipu hidup abang Hai sekaduka mengobati orang juga yang kabir di bahasa sekarang paranormal lah spiritual lah atau fisikal apapun namanya Hai yang mana intinya mengobati orang menolak orang Hai pengobat manusia Hai penyembuh Tuhan hai 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 kurang lebih ada lima belas tahunan Ambil 15 tahun Ini 15 tahun Ambil 40 tahun 40 kurang 15 berarti 25 tahun Kalau dulu Masih bisa Dulu 50 juta 10 juta 10 juta Sampai 1 m Itu tahun 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 85 aja Orang masih 50 juta Emas masih 12 ribu Beras masih Sospera Itu Iya uangnya Orang kaya Orang kaya Orang susah Masuk Suraya Pilihan sendiri Kenapa Karena itu Dosanya besar Resikonya besar Ke diri kita Keluarga kita Dosanya besar Resikonya besar Tuh Ini banyak Banyak cara Banyak cara Jadi kalau ada Yang nantangin Abang Ini Di Tiktok Di Youtube Ngomong Padmat aja Kemarin Perjanjian Kenyataan Semua Jangan nantangin Itu Jangan sombong Tapi kalau duit 20 miliar Karena enak Jadi Kalian mau tinggal Bongon masjid Bongon Tidak Yatim Ya kan Kita tebus dosa kita Anggir ya Agar orang Toba Tapi kalau di Gara-gara Gara-gara Cukai Allah bukan Nabi Rasulullah Sallallam Yang Maha Yang Maha Sabah Saya bilang Amin Jujur Itu Bukan takut Gak takut Takutannya Pada Allah Dan Resul Tapi kalau Abang Pas Nau Pertama Ada Ada Pertama Nami Gasi Pahang Pertama 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 Kalau itu Saya Enggak Sampai Muntadara Cuma Para Sakit Bada Nyesal Itu Baru Karena Abang Punya Ilmu Hikmah Juga Itu Penolak ada penolak untuk menjaga diri kita di jalan pebatis itu harus ada, harus ada, kalau enggak ya sekarang enggak bisa duduk di sini itu berarti bisa dapaknya kalau yang awam atau yang lain itu apa? Kelarikan nyantar, bersihin rumah orang aja, 3P, pembersihan pengobatan pemadaran apabila di dalam rumah itu, setiap rumah dan setiap tanah itu ada penunggunya, ada jimnya, hodam hodam itu namanya, arti hodam itu bahasa Arab itu pembantu ada hodamah pembantu perempuan, setiap rumah, setiap tempat, setiap tanah itu pasti ada penunggunya tinggal penunggunya itu baik atau buruk kalau yang orang indonesia, pernah ada orang asing itu? di Alhamdulillah, abang ke Arab Saudi, Singapura, Malaysia, Brunei karena ini bumi loh, bumi yang punya Allah, punya Tuhan jadi makhluk-makhluk itu ada makanya, manusia ini mungkin lebih sempurna dibanding makhluk lain contohnya, dari jin atau iblis tumbuh-tumbuhan, binatang, malekat manusia lebih sempurna dibanding makhluk lain tapi manusia di mata Allah tidak ada yang sempurna tapi di makhluk lain kita lebih sempurna berarti kita tidak boleh kalah tidak bolehkah? kalah tidak boleh tak? tak musmu agama jangan dibilang di menurut Jawa saja ada di Kalimantan juga ada di daerah Batam juga ada di Kampung di Bali juga ada di Sulawesi Makassar juga ada di Kupang juga ada NTT juga ada ada semua orang asing kenita orang buat nyangket kenak 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 asingnya luar negeri kan iya ya orang yang nyangket jadi bukan orang yang orang Indonesia saja abang lihat tarik ini orang Malaysia deh Singapura atau Burne abang lihat dulu abang kerja di sini oh enggak mempan ya abang berangkat ke sana gitu pokoknya suka kalian jalan-jalan pulang itu belanja 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 sana sini bawa anak istri nanti bawa-bawanya dari misalnya bisa dari sini bawa disini disana ada gak ini ini ada yang gak ada apa ini ada gak gak ada kita bawa disini di bandara gak masalah asal jangan bawa ayam ayam mau ambil ya kan sekarang di harap aja ada ayam cuman juga ada ayam di Brunei Malaysia Singapura Hongkong Jepang ayam itu mulai cuman itu mahal tapi sekarang murah kalau zaman itu tahun 80-an itu bisa 1 juta 2 juta sekarang sudah di ternak tapi 1 juta sudah ternak dibuat nyantet ya efeknya maunya apa tergantung mau sakit mau rumpu hati gitu ada bahasa yang emang merasa ada beginilah istilahnya ada mungkin untuk nunggu santai ini jadi pencipti sama abang gak ada yang bahasa bendera bendera kuning mati oke separotian bendera berarti separot mati di abis itu kode mau nya gimana lewatin aja bang lewatin gimana lewatin gimana lewat pramuka lewat kuningan lewat kuningan maksudnya mati oh beneran kuning berarti dulu dulu ya ya dulu saksinya oh di tanah kuburan itu ketik mati kita sudah membakan bang titik rumah itu emang ditinkan dia ngari palayam sekarang ngamakan sekarang tetap kalau misal kaya bang karena ini angka bang karya pasien abang semua murid abang semua murid apa yang belajar, dia ngobatin tapi dia dengan ayat Allah dengan sholawat dia bisa lantelah bisa, karena Allah ma'adil Allah masih lagi penyayang yang penting yakin, enul yakin hakul yakin, hakikul yakin kenapa karena kamu mau belajar yang simple-simple aja karena bagi orang ini kayak ibu tadi, ibu dianya tadi ya kan, bang, saya ngobatin yaudah, gak apa-apa karena ibu ini gak bisa baca pular, gak bisa baca ini, baca ini ya, sama juga ya, mungkin non-muslim sama-sama juga, non-muslim jadi, ibu dianya baca gitu paham ya sama abang, jadi dalam profesi ini itu pernah ada penuakan itu gak dari warga kenapa, kenapa, satu warga juga gak tahu kedua, abang sama tetangga baik tetangga berobat semua abang masih gratis malah bayangkan tetangga yang dateng anak kesurupan yang kena santet yang suaminya kena santet sama bini muda ada yang miskinya kena santet yang miskinya kuhannya cuman aja abang masih gratis enggak masalah kalau abang tunggu santet salah abang udah tahu abang tereman, bajingan, ketan santen aja gak lama membandal abang karena kehidupan gitu ya lu makan aja sampai orang tua dua baju, dua celahnya buat makan makanya akhirnya mau punya krisip sampai mati jadi manusia yang bermanfaat untuk orang lain jangan menjadi manusia sampah yang tidak berguna untuk keluarganya pertama untuk orang tuanya, keluarganya orang lain usaha bahasa dan agama atau apalagi tetangga kalau kamu sekolah ingat mau bantu orang dengan ibu bangun karena ibu ini banyak abang suruh bernain AC enggak bisa tapi tukang AC suruh ngobatin orang kesurupan enggak bisa enggak ada buang bidang manfaat di sekolah kita mau apa sajalah mau dia bisa main komputer diajarin orang dia bisa sekolah dia bisa belajar dia bisa kerja tukang AC tukang bikin kue ya kan nah jangan salah nanya belajar apa mau bikin kue belajar menutupang AC agak nyambung ya kan ya membelajar menutupang kue sekarang kamu bersumpah demi Allah kamu nantang untuk bersantai sudah bersumpah kalau ada nama bohong saya enggak percaya sudah datangnya ke rumah kita mau berlempat makan dia kan dia sombong nantang apa harus kita hidup kemilya kuasa tidak ada yang mempang kuasa dari 11 hari 21 hari 21 hari masa ada jubol ya kan dalam seminggu aja orang ada hari naas gitu apalagi 40 hari ya kan kenapa ada tidak semua orang bisa kenal-kenal ada juga orang bisa kenal-kenal karena dia masih bisa bohong itu jubol bohong kamu udah bohong gak gak bisa kena santai kalau kena pelet kayak gitu ya kan Rasulullah saya selamanya kena santai Siti Aisyah si Rasulullah kena santai dari pembantunya diambil dari rambutnya Rasulullah juga begitu diambil rambutnya sama setan dibuang ke sumur dateng lah wahyu pada Rasulullah 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 bahwa kamu ada yang sakit gini-gini gini-gini itu ambil di dalam semua Tuhan semua orang ambil Jangan dikira santai di Juman sini doang di Vietnam Korea Vietnam lebih sadis Kalimantan pernah denger gak barangnya bisa pindah ke sini santai dari Kalimantan ke barangnya bisa pindah ke sini cuma luarnya bisa pindah kemari laki-laki apa kamu manajer Kalimantan nah bisa buntuk enggak bisa kenapa punya guru orang Kalimantan yang masih satu ilmu sama siapa yang pegang untungan julia misalnya tidak bangunakan kasus santai yang sampai meninggal itu pernah ada yang sampai ke apa sih kasus peneritian polisi tidak tidak undang-undang gini perhatikan baik-baik orang yang kena santai pada saat dipisah dokter karena santai dia sudah kelamaan dan orang itu satu gak boleh bilang kiai ustadz ya karena banyak oknum perolah paranormal spiritual kalau bapak tapi ngobatin beberapa orang gak bayang santai itu bisa lari ke medis bisa lari ke medis contohnya apa sekarang kamu abang santai kepala kamu sakit parah biar kamu sakit sakit dia baru sakit 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 dia ngobatin karena gak bisa gak kuat akhirnya pas kamu ke dokter untuk kelamaan kamu dibilang kena stress kena salah otak contoh lambung sakit kamu sakit 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 dokter terbaik 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 sakit lalu kamu berobat yang bisa mengobat disembuh tapi pas sakit sakit dokter tadinya gak ada jadi ada lambung kamu jadi rusak jadi santai itu bisa mengakibatkan badinon medis kena ke medis jadi biar sakit dokter medis jadi aku sakit sakit si si keluarganya melaporkan polisi kenapa tiba-tiba lalu itu diotopsi aja jantung biasanya jantung pantemnya jantung jantung kenapa hidupan suaminya kabur dirinya kabur banyak utang bunuh diri atau minum banyak apa ada ada si dulu di tv aku cerita gitu ya karena pada saat dia nyantung ceritanya di tv itu orang udah curiga curiga ini namanya dukun dukun santri pakaian udah macem-macem aja gak pernah sholawat gak pernah sholat gak pernah ini yang ini ada isu-isu tinggal di hutan-hutan biasanya begitu didateng ya itulah ketemu fotonya ketemu alat-alat kerja dia ada fudu apa semua-semua wah udah jeburin itu ada tuh abang lihat di tv di banyu wangi jeburin ke sumur jeburin ke sumur meng itu kabah cemurin gak enak banget di jadinya ketiri nah adanya jeburin ke lobak mati semua oh nah kebetulan juga dulu-dulu itu abang gak pernah nyantar orang yang memang dia itu tidak bersalah kebetulan segitu jadi untuk menyadarkan menyadarkan setelah sadar tidak cabut tidak ada tidak ada karena harus tahu jelas benar abang sumpah benar kalau dia salah disumpah apa semua-semua tapi apa itu misalnya ada misalnya ada orang yang mau nyantar gitu kan ada baju bagi macam kayak ini harus di mau dimatiin atau enggak itu abang minis-minis enggak kayak ada kan ada baju apa ya mau dikasih penyakit atau enggak langsung mati gitu abang minis-minis di arah sana kenapa gitu ya abang tergantung dari pasien maunya apa abang kurang kadang-kadang mati aja ya ya masih sayang tergantung tergantung sakit sakit kamu terkosa kamu dirusak adik kamu dirusak ibu kamu dirusak semua menurut menurut bantuan hati kan eduk Rauh taktun, halal bihan Berarti gue sakit banget Banyak-banyak Dia kasih lupa aja deh Saya biasa, kenapa matiin Karena dia sudah merusak semuanya Merusak saya, merusak ibu saya, bapak saya, semua-semua Bapak, you understand? Ya, apa lagi? Kamu belum nanya ya? Mana yang ini? Banyak tadi yang Banyak tadi bising-bising, mau nanya Kalau tadi yang hampir gagal itu Biasanya penyembahannya Oh iya Tapi akhirnya Gak gagal juga jubor Hitungan abang Hitungan jam abang beda Ya, karena hitungan jam Jamnya itu abang beda Jadi mungkin salah hitungan jam Salah hitungan hari dan lain-lain Gak Gak kebalik Di samping itu dia mungkin lebih kuat juga Dia kuat juga Tapi akhirnya jebol juga sih Waktu itu gak mati Tapi jatuh dari tangga Saya jorokin Patah sini Sekarang bincang Jadi tergantung Tergantung Apa Hari-hari-harinya Dengan asnya Sialnya Yang berarti kalau misalnya Pasir yang Yang paling lucu nih Mumpung abang ingat Gini dikasatnya suaminya Suaminya terkemarin berobat Ada yang sampe tahu Ada yang sampe tahu Bang, maafin saya Bang, tolong Jika Allah minta tahu Bang Bukan saya yang salah Gini-gini Tolongin bang Cabut Saya gak enak Dia udah Tetapi abang minta Ambil Quran Ambil sumpah Quran Coba kamu jelasin Ambil Jadi abang Kalau itu wakab Masih perempuan Ambil sumpah Quran Ya kan Kalau sampe ibu bohong Kembali ke diri Kalau ibu benar Kembali ke diri Siap bang Kedipu Uang buhian kaki Kek kepala Masukuran licut Tinggi licut Boleh ya Gimana Gimana Akhirnya Mencabut Atau obatin Mencabut Mengamain Atau obat Icuk Rez Suwek Tri Pernilu Masih Masih Mak spirit Ngamain Siap 忍 Hukum ipu ngendang Santai Bapak Ibu Pasal Udah 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 Pasal Baik Udah Lu Udah Lu 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 ada pelajaran kalau nggak salah di Universitas mana ada pelajaran paranormal kalau nggak salah para psikolog ya kalau nggak salah ya para psikolog ya udah lama sih di dalam nanti yang masalah kegaibannya Allah kegiatannya Allah itu ada dari ayat Allah Allah dari jin kenapa ada jin muslim jin kafir kenapa yang dipunyakan bersama semua jin kafir setan itu ada jin muslim sudah masih islam kita pergi uroh biaya haji itu ada mesti jin masih islam Terima kasih. Terima kasih. Tergantung, kalau dia kuat bisa lama, bisa 40 hari. Kalau dia nggak kuat bisa 2 minggu, 1 minggu. Bisa 2 hari. Terima kasih. 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 aku panas terus kepala di depan itu kamar mencabut mengobatin baik langsung hitung detik ya jadi ya keren kali kalau mengobatin orang siapin badan dulu kunci badan dulu ini lupa dia mikirin hampoknya ya sepul nah disitulah itu aja ngurut ya bang pernah shoting dulu juga anak abang juga nangis sering bang pernah juga mimpi mau disantet orang kalau jujur ke sekarang dunia Allah istri abang abang itu kalau tidur di bawah di ubi abang dikasih pada suatu ketika abang kalau tidur kan nih sedikit apa undur dll dll kalau tidur tuh kalau bisa duduk walaupun musim juga doa karena santir berjalan tuh dari jam 12 malam sampai sebelum subuh asal masuk maghrib maghrib isa paham ya santir berjalan tapi doa yang kau boleh Allah juga oleh Tuhan jam segitu juga gitu ya makanya ada bisa di selam itu pada siapa yang tidur asal masuk maghrib selama 40 hari selama 40 hari tidak ada kosongnya dia dia kamu coba aja bangun mati kamu tidur selama 42 hari ya tapi jangan selang sekali itu gila itu aja jadi abang waktu itu tidur aku baca doa tiba-tiba ada kerebongan pisang ada kakek-kakek monus kerebongan pisang kerebongan pisang abang gak sangka benar gak ngosong tapi Allah masih berkunjung pada saat monus kerebongan pisang itu abang bangun abang langsung gerak begini oh abang bangun langsung gerak begini pas begini ini ikut abang ini kena istri untung kenanya disini kalau kenanya disini mungkin mati karena perempuan kan nyawanya di dada dan di lambung kalau laki di lambung dan di keman itu nyawa lambung-lambung hati-hati di jangka makan ini akhirnya kena ini kan akhirnya yaudah aku bilang balik besok kamu karena suami kamu ini seorang abis seorang psikop psikop kalau paranormal seorang psikop seorang obat apa 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 itu riwayat abang yang lucu lagi kenapa abang ngobat asya dulu 2004 itu pas ini obatin baik akhirnya notofone teman ini kamu tahu foto ini enggak kenapa bang enggak kamu tahu enggak iya iya bang kamu nyantet ya iya bang yang obat ini kamu maaf maaf iya bang apa itu sudah aku stop kalau aku mati jadi kalau seorang dukun santai itu tidak punya kekuatan besar dia dia cepat mati itu aja kalau dia punya insyaallah dah cepat tobat sebelum dia mati dia tobat mati mati penjual ini enggak kalau ada ini enggak 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 jawabannya mudah dan gampang setiap manusia mau kiai, mau ulama bekas burung dia bandel dan berbuat dosa kalau masih mau di jalan Allah dia akan di pertobat jadi ada masa waktunya tapi tidak semua orang ya karena bagi abang dengan ilmu itu semua dan dapat uang juga semua seperti itu tidak berkah dan abang bakal mati entah kapan tapi abang masih siap bekal abang untuk mati abang mati tidak besar cuma tiga yang dibuat amal ibadah beramal beramal berselekat dan lain-lain ibadah shorat jikir puasa dan lain-lain dua ilmu yang manfaat makanya abang mengajarkan kepada murid-murid yang buka praktek itu ya itu untuk membuat baik mengamalkan naging dengan baik berarti ilmu yang manfaat kamu punya ilmu apa tadi ilmu buka budar ilmu bikin kue ya ajarin orang ilmu yang manfaat sampai ke jalan gubur kita ketiga anak yang sore dan sore atau anak yatim yang sore dan sore nanti kalau mau baca lagi biar anak yatim abang yang pernah pernah santet yang dia ngobakin orang lupa ke dirinya umur 28 tahun mukanya saya orang Korea ganteng putih ibadah ada yang menitau tapi tadi dia harus ngolongin orang kesakitan dia ngobatin untuk ke Flores Lampung kemana ke Jawa dia ngobatin tamannya yang kena pele karena santet tapi dia muntah juga sakit juga pernah muntah sampai ibunya terpon abang takutkan jadi itulah kejuangan doa usah imantawakal kejuangan dan doa satu jam satu jam setengah jadi pesan abang terakhir kalau abang gini batin ya untuk kalian semua yang muslimin muslimat mukunan muslim abang berharap kamu bisa kuat sehat datang masak dan lain-lain jangan kamu sombong sama lagi siapa yang berani nyangkat saya saya kasih mobil saya kasih jangan suatu saat kena ini kena apa sih karena kesombongan dia muntah kabir yang sombong itu hanya Allah makaiannya Allah makaiannya Tuhan oke dia akan nasihat bisa aja bininya bisa aja dan selalu berdoa dan selalu berdoa Islam berzikir berdoa dan ibadah kamu non muslim hanya satu dua berdoa tiga doa ya yusuf lor jang banyak ngelamun saya kupuji panjang-panjang gak panjang gak panjang gak panjang potong ya karena setan bisa masuk dari aliran darah di hati dan jangan baik ngelamun kalau ngelamun boleh tapi sambil berdoa di hati berserah kamu Tuhan Yesus ya kamu Allah Allah subhanallah ya waktu tidur jangan lupa dari baju cuci kaki minggu duduk baca ya begitu ya waktu japan orang orang kawi dulu tuh bantali tepok-tepok baca doa baca surat ikhlas alpala enas oke aja ya jangan pernah menyakiti kita juga mau disakitin aja juga disakitin aja kurang lebih jangan mohon maaf dan batin wakum minggu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 amin amal amal amal